Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Lekang Reno Oke di video kali ini kembali kita akan review beberapa rekomendasi tema tembus akar dan yang pasti tembus juga hingga ke aplikasi pesan Whatsapp dan oke nih jadi sebelum kita lanjut ke review tema atau rekomendasi tema yang tembus akar pertama buat teman-teman yang belum subscribe mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru oh iya untuk link download dari tempat tema yang kita review kali ini nanti untuk link download dan juga nama temanya aku sertakan di kolom deskripsi oh iya nih ini adalah rekomendasi tema yang pertama oh iya nih di rekomendasi kali ini semuanya tema menggunakan mode gelap jadi ini buat teman-teman yang suka dengan tema mode gelap pasti kalian akan suka dengan tema di rekomendasi kali ini karena selain keren dan menggunakan mode gelap temanya juga tembus hingga ke akar semua dan kita akan awali reviewnya untuk tema mode gelap atau tema tembus akar yang pertama di bagian atas ini ada sebuah widget jump hari kalender tanpa adanya perakiran cuaca juga widgetnya ekstrim walaupun emang kesannya sedikit simpel untuk gradasi warnanya saya suka ya warna-warna pekat dan juga warna putih dia kontras banget sementara untuk e-compact pada TMI seenggak semuanya berubah hanya ada beberapa bagian aja yang mengalami perubahan begitu pun untuk kontrol center di MIUI 13.0.3 TMI ini masih menggunakan tampilan yang standar tapi untuk indikator baterai dan juga bar sinyal TMI ini sudah ada perubahan karena sesungguhnya TMI ini untuk MIUI 12.5 jadi ini buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI 12.5 sudah pasti TMI ini full tembul sistem secara keseluruhan dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya nah disini perubahannya juga berkeren ya papan telepon pada TMI ini juga ada perubahan numerik nomornya hampir mirip seperti tema-tema iOS kontak, detail kontak pada TMI ini juga ada perubahan dan yang pasti TMI ini berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem dan ini adalah tampilan untuk balon catnya sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini dan yang keren gestur animasi pada TMI ini super keren ya unik dan juga keren oh iya buat teman-teman yang masih menggunakan navigasi bar atau lebih suka menggunakan navigasi bar TMI ini juga ada perubahan di bagian navigasi barnya setelan atau setting TMI ini yang pasti ada perubahan tentang telepon, logo dari MIUI 13 disini masih menggunakan tampilan yang standar secara keseluruhan disini untuk logonya masih standar ya tapi semuanya sudah dirubah baik untuk read ataupun fontnya semuanya sudah berubah tayangnya untuk ruang penyimpanan disini masih menggunakan tampilan yang standar kontrol volume pada TMI ini ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian horizon appnya let's go dan oke seperti yang kita ingin di awal video kalau TMI ini juga tembus tinggal ke aplikasi pesan whatsapp dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan whatsappnya tapi ya sama seperti biasa seperti tema-tema yang lain yang sudah kita review yang tembus tinggal ke aplikasi pesan whatsapp temanya tembusnya di aplikasi pesan whatsapp hanya di bagian luarnya aja sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar dan oke nih kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen ah iya di bagian lock screen sayang disini masih menggunakan tampilan yang standar gak ada perubahan sama sekali di bagian lock screen dan buat teman-teman yang ingin menggunakan TMI ini atau ingin mencoba TMI kalian bisa mengunduh TMI dari region Indonesia ataupun dari region India atau untuk lebih gampangnya lagi nanti saya sertakan link downloadnya di kolom deskripsi kalian bisa mencoba TMI ini dengan judul Subaru BRZ V12.5 ukuran file dari TMI ini lumayan besar ya 57.4 MB sementara untuk desainnya Iyana dan oke kita akan lanjut untuk rekomendasi tema tembus akar yang kedua dan oke ini adalah rekomendasi tema yang kedua dan sama seperti tema yang pertama TMI ini juga hanya kompatibel di mode gelap dan kita akan awali reviewnya mulai dari home screennya terlebih dahulu di bagian atas ini ada sebuah widget yang cukup simple tapi keren widget jump hari kalender tanpa adanya perakhiran cuaca dan di bagian bawah sini ada logo regregum keon dan ini adalah logo salah satu gamer ya ataupun komunitas gamer untuk icon pack pada TMI ini sama seperti icon pack tema yang pertama begitu pula untuk di bagian control center perubahan hanya sedikit namun untuk indikator patria dan juga barisnya sudah pasti ada perubahan karena sama seperti tema yang pertama ya TMI ini sebenarnya untuk MIUI 12.5 tapi untuk di bagian notifikasi bar TMI ini yang pasti sudah ada perubahan papan telepon pada TMI ini ada perubahan dan di sini papan teleponnya sama seperti tema yang kemarin kita review ya untuk angka 4, 6 dan juga 5 dia agak sedikit menonjol ke depan sementara yang lainnya agak sedikit kelihatan di bawah jadi kayak ada 3D-3D gitu kontak, detail kontak pada TMI ini juga ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem dan oke ini adalah tampilan untuk balon catnya wow super keren ya sementara untuk gesture animasi pada TMI ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar TMI ini sudah ada perubahan di bagian navigasi barnya dan saya suka untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistemnya antara grid balon catnya dia keren ya sementara di bagian atas ini ada logo dari komunitas gamer gitu ya dan oke untuk setelan atau setting pada TMI ini yang pasti ada perubahan dan di sini ada hosting ya saya sini nggak begitu paham dengan ini yang pasti yang saya tahu ini adalah salah satu dari komunitas gamer ya yang ada di Indonesia dan tentang telepon logo dari MI A13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar dan untuk penyimpanan di sini juga nggak ada perubahan tapi di bagian sini semuanya udah di barang perubahan kecuali hanya di bagian logo dari MI A13nya nah nah gini ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan Whatsapp dan di sini untuk aplikasi pesan Whatsappnya saya lebih suka untuk tampilan yang ini dan kita akan lihat tampilan di bagian dalamnya dan ternyata sama ya seperti tema-tema yang udah kita review yang tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp jadi untuk tampilan di aplikasi pesan Whatsappnya dia hanya tembus di bagian luarnya aja oke untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian Harrison app dan oke kita akan lihat tampilan di bagian lock screen oke ini di bagian lock screen sayangnya sama seperti tema sebelumnya tema ini juga nggak ada perubahan jadi nggak perlu kita ada yang terdiri view di tema yang kedua ini karena untuk temanya di sini menggunakan tampilan standar di bagian lock screen oke ini buat teman-teman yang ingin coba tema ini kalian bisa mengunduh tema ini sama dari semua region ya kalian bisa mengunduhkan tema ini dengan judul Talkhost TV 12.5 ukuran file dari tema ini lebih kecil daripada tema yang pertama yakni ukurannya hanya di kisaran 34 MB sementara untuk desainnya Iana dan oke ini kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir oke ini untuk rekomendasi tema yang terakhir ini temanya masih dari Iana ya dan kita emang review di rekomendasi kali ini semuanya dari desainer Iana jadi kalian hanya perlu mencari satu tema maka untuk tema yang lainnya udah pasti ya ketemu oke tema ini masih dari region Indonesia dan di region India jadi kalian nggak perlu ganti region tema ini bisa kalian temukan dengan judul Never Die ukuran file dari tema ini di antara dua dari tema yang tadi ya yakni ini di kisaran 41 MB sementara untuk desainernya Iana dan lagi ini adalah tampilan dari home screennya untuk gradasi warnanya disini saya suka ya hujan jam, hari dan juga kalender ada di bagian atas yang agak sedikit lebih ke bawah dan ada di bagian pojok kiri oke untuk icon pack pada tema ini ini semuanya berubah berbeda dari kedua tema yang udah kita review itu emang temanya nggak ada perubahan di bagian icon packnya hanya ada beberapa bagian aja yang mengalami perubahan tapi di tema ini semuanya berubah tapi untuk susunan dan juga gridnya dia sama ya agak sedikit lebih membesar dan untuk dari layarnya dia emang agak sedikit lebih mengecil kontrol center pada TMI ini sama seperti tema sebelumnya disini nggak ada perubahan tapi untuk indikator baterai dan juga bar sinyal TMI ini udah ada perubahan begitu pun untuk tampilan di bagian notifikasi barnya oke nih papan telepon pada TMI ini yang pasti ada perubahan dan disini untuk papan teleponnya dia keren ya papan teleponnya agak sedikit lebih rumit tapi ini lumayan keren kontak, detail kontak pada TMI ini juga ada perubahan dan yang pasti TMI ini berubah juga di bagian aplikasi ya pesan sistem dan ini adalah tampilan untuk balon catnya sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini Nirwana, Nirvana ya ini salah satu group band pada era ya sekitar 90an gitu untuk kestur animasi pada TMI ini sayangnya masih menggunakan tampilannya standar tapi buat teman-teman yang masih menggunakan navigasi bar atau lebih suka menggunakan navigasi bar TMI ini ada perubahan di bagian navigasi barnya ya setadar atau setting yang pasti ada perubahan tentang telepon, logo dari MIUI 13 sama seperti tema-tema sebelumnya disini masih menggunakan tampilan yang standar untuk di bagian logonya tapi untuk secara keseluruhan disini semuanya udah dirubah dari mulai separator ataupun grid-grid yang ada di sebelah kiri kanan ataupun yang diseluruhan di tema ini semuanya itu udah ada perubahan dan untuk dari persentase storage disini sama ya masih menggunakan tampilan yang standar dan untuk aplikasi pesan WhatsApp dia tampilannya akan jadi seperti ini di bagian dalamnya sama seperti tema-tema yang udah kita review disini gak ada perubahan tapi untuk di bagian luarnya dia perubahannya akan jadi seperti ini dan disini ada logo musik gitu ya ini keren dan oke nih kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen dan di bagian lock screen disini bagusnya udah ada perubahan gak seperti kedua tema yang udah kita review disini perubahannya cukup ekstrim ya di bagian bawah sini ada sebuah biji jam hari tanpa adanya perakiran cuaca tapi disini ada gambar gitar gitu dan kita akan cari apakah tema ini ada kontrol pemutar musiknya atau enggak dan sayangnya di bagian control centernya eh sorry maksudnya di bagian lock screennya untuk tema ini sama seperti tema keduanya dia gak ada kontrol pemutar musik dan tapi ini masih lebih bagus ya karena tema ini udah ada perubahan di bagian lock screennya gak seperti kedua tema yang udah kita review yang menggunakan lock screen standar nah oke nih buat teman-teman yang mencoba tema ini kalian sama ya masih bisa menggunakan tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India intinya kalian hanya perlu menemukan salah satu tema di review kali ini karena untuk designnya itu sama dan yang pasti temanya yang lain udah pasti akan ketemu dan waktu itu tadi 3 rekomendasi tema tembus akar terbaru MIUI 12.5 dan juga MIUI 13 sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh